Halo teman-teman kembali lagi bersama gue di channel lowplace So di kesempatan ini kita akan coba kerja keraja side job Karena sebelumnya gue udah pernah coba kerja hauling Dan gue pengen coba kerja jadi truk sampah sama swipper Pokoknya jadi pembersih-pembersih kota gitu ya bersih-bersih kota Nah disini gue udah punya temen Gue buka dulu chatnya Nah ini gue punya temen rumahnya disini guys Dia punya gobook di daerah apa ya namanya San Pedro San Pedro Avenue tuh guys alamatnya ada Nah gue kayak masuk Punya komunitas gitu atau sekumpulan temen-temen Mabar secara relive maupun secara online Nah ini namanya JFM Untuk arti JFM ini belum di reveal ya Gue belum bisa keluarin Belum bisa gue bongkar arti daerah JFM apa Tapi ya sementara disini dulu Tempat nongkrong semalam rame banget disini buca rame banget Nah di atas itu ada Sarkopagus Motor Cycle Club Mungkin lo beberapa udah ada yang tau nih Sarkopagus itu komunitas motor Motor yang pake Harley Motor-motor Apa ya Freeway Wave free itulah Nih Sarkopagus San Pedro Nah batas uci Jadi ini sepertinya ada banyak komunitas atau kumpulan-kumpulan basisnya Ini kan ada satu ada dua Sama disebelahnya persis Basis kita Itu yang Rotren putih itu beda lagi Coba Gila Tapi kagak perang Belum mungkin ya Mudah-mudahan kagak perang Sama tetangga Mending halian sih men Ini The Umbrella Academy Stranger Things Nah ini Bau-baunya nanti bakalan Lirik-lirikan gitu ya Tapi mudah-mudahan aja Damai sini ada apa ya Ada alat Mesin rumput ya Oke langsung saja Gue naik motor gue Motor BF400 Gue beli di harga 500 Murah banget itu Karena orang pengen jual cepet Nah ini kan rusak nih Sementara pengen gue repair dulu Ke Mechanic Village Karena Mechanic Village yang Gue langganan lah disitu Gue lebih nyaman di Mechanic Village Ini ada orang nih Halo Saya penuh Halo pak Kita tanya dulu ya Buka tok masnya dah Respon di AFK mungkin ya Oke tinggalin aja Oke naik sini Nice Wih ada polisi Ada polisi lagi Habis lompat ya Ini untuk BF400 Max speednya Kalau gak salah 71 Itu udah max speed Bukan turunan ya Jalanan rata Kalau turunan mungkin lebih ya Ya sudah lumayan lah Buat Buat jalan-jalan Wah ini ada apa ini Ada crash kah Oke ini udah berasebat nih Parah banget nih BFnya Nah juga Kalau lu Mungkin pernah lihat Warna ini Di jalanan motor sih Lebih banyak motor sih Yang warna ini Itu Kemungkinan Anak JFM juga guys Teman-teman gue gitu Jadi ya boleh lah Kenal-kenalan secara IC Boleh banget Friendly banget guys Cuma ya gitu Kadang-kadang suka usil Tangannya mukul-mukulin aja Di jalan Oke ini rame banget nih Mekanik village-nya Kita mau parkir dimana dulu Disini ya Repair-repair bang Lapar gak? Oh ya laparlah sedikit Makan dong Makan dong Ini kendaraan mobil makan gini Pelan banget loh guys Asli dah Pelan banget Udah pernah di ini Udah pernah Naik Apa ini Wings aja ya Sayap ayam Sama minuman satu Oke Terima kasih Kita udah makan Ayam Chicken wings Lalu minum sedikit Minum-minum Oke sambil gue liat dulu Repair-nya ini Bang Arnoldnya Mana? Berapa mas? Berapa pak? 32 Aduh Salah Pai 352 40 deh Kita kasih lebih Masa Serusak itu 32 doang 32 dolar Murah banget Nggak mungkin sih ya guys Ayo Dia lagi diulik-ulik nih Mesinnya Kita tegur dulu deh RP-nya mana Biar Oke sudah selesai Motor kita Sudah rapih lagi Sudah mulus Sudah ganti mesin Ganti oli Sudah rapih lah Nah sekarang Gue mau kasih liat Kalian Flat Gue yang baru Flat hike Di Rodeo Dekat Sanius Nah gue juga Kerja di perusahaan nih Nah bentar Gue cek delay dulu Delay Masih delay iklan gue ya Ngiklan Jadi gue kerja di satu perusahaan Namanya Alaska Corporation Buat lo yang mau Jasa Builder Boleh ke Alaska Corporation aja Gue sering banget Ngiklan Selama gue bekerja sih Gue ngiklan tiap hari ya Selama gue bekerja Itu dia Menjediakan jasa Builder Untuk pricelessnya Ada di website-nya Jadi gue dapat Dapat gaji Kerja sampingan lah Kerja apa ya istilahnya ya Kerja sama perusahaan gitu lah Jadi lebih banyak tuh Wow Hampir tabrakan sama polisi dong Astaga Untung polisinya gak baperan Kalau baperan kita dikejar nih Nah disini nih Flat hike Nah Gue menang Lelang Di harga Rp 9.000 Dapat flat hike guys Nah ini deh Gue review dulu sedikit deh Gue review sedikit Dalam kamarnya Ini polos sih Polos banget Rp 9.000 Udah Dapat flat hike Udah bersyukur sih Polos nih Kosong sama sekali Gak ada furniture Ini sepertinya Kena for sale Dulu pemilik lamanya Gak online Dua minggu Mungkin ya Jadi pada hilang isinya Nah disini ada ruangan rahasia nih Nah ini dia ruangan rahasianya Tuh Ini gue naro skematik shotgun Gue suka produksi-produksi shotgun Cuma Waktu itu gue Pernah di rob Dan gue Lawan itu robbernya Pake shotgun Coy Mantep banget Emang kalau lawan robber Itu enak banget guys Enak banget Dia panik Langsung nama mental Men pas ditembak software Langsung cabut robbernya Cuma megang pisau Jadi setelah gue tembak Dia langsung lari Men Hahaha Oke Sebelum kerja masuk Truk sampah Antrian Gue mau ke Sweeper atas dulu nih Sweeper atas ini Dia tuh worth it guys Buat lo yang Saya jawab Karena dia jarang antri Jarang antri Tapi Kadang suka antri Men Oh kosong ya Tinggal nunggu aja nih Kita antri dulu deh Sebentar nih Lepas masker deh Biar keren Biar cantik men Oke Kita RPN dulu Menyalakan mesin Dan Siap Bekerja Oke Nyalain lampu Supaya kelihatan Dibu-debu di jalan Let's go Berangkat men Gue saranin Kalau lo sweeper Misalnya lo lagi make money Pengen cepet-cepet Ambil jalur temple Atau market Itu jalur yang menurut gue Deket sih Daripada rodeo Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Selesai Let's go Gue ambil motor lagi Kita ke motor Aduh Jangan ditabrak gitu Sabar dong Sekarang kita mau Truk sampah Supaya kota ini Makin bersih Kita ngakutin Sampah-sampahnya Kita kemana nih Jalur Oh kanan ya Gue udah hafal Tenang aja guys Kota ini tuh Udah hafal Posisi-posisi Side job Gimana aja Udah hafal Karena ya Udah berapa bulan Gue main Keliling-keliling Ginian Sekarang sudah terbiasa Nanti juga Lo yang masih belajar Pasti Pasti gak lama Kok cepet hafalnya Sering-sering main aja Oke ini lurus aja Ini juga ada sweeper Sweeper di bagian selatan Itu Tapi itu suka antri guys Menurut gue ya Kurang worth it Buat lo yang warga baru Disweeper Wah aduh Kok ada hauling disini Nah itu dia Truk sampah Ada keletan Nah ini masuk Laut sini aja Motong jalan kita Nah ini dia Ini antri sih Oh ada Cuma satu orang Antriannya Aduh Jadi dua orang guys Oke mungkin Kita akan speed up Saja Sampai Truk sampah Antrian kita Telah datang Di tempat ini guys Oke Nah ini dia Truk sampah kita Sudah keluar Sudah datang Dan let's go Kita nyalakan Udah lama banget Gue gak Kerja narik Truk sampah lagi Dan Akhirnya Bisa narik Truk sampah lagi Udah lama banget nih Dari gue Warga baru Kalau gak salah Sekarang udah ada Truk Sama hauling tuh Lebih worth it sih Gak ada antri-antrian Gitu Yup Kita lihat sini Hati-hati Pelan-pelan Karena banyak juga Warga yang Bekerja sebagai Forklift Di daerah sini guys Dan sampai Mengganggu ya Nah ini Kalau disini Ada nih Tempat sampahnya Nih Sebenernya gak perlu Ini sih Gak perlu lewat Dari sini Juga bisa nih Pepetin aja Terus Lo trash Bisa kan Oke Sampah satu Telah dapat Kita sudah Masukin Tempat penyimpanan Sampahnya Lewat jembatan Aja deh Aduh Udah penyok aja Ada kendaraan tuh Nah ini Di kiri sama di kanan Ada tempat sampah nih Kita ambil yang di kanan dulu ya Bilang di kanan dulu Kita ambil Ini tempat sampah kedua Sampah kedua Oke Kita ke tempat yang sana Di seberang RP drive nya juga dipakai ya guys Kalau saya job gini Soalnya Supaya Taat gitu Supaya rapih Role play nya Jadi kalau misalnya Kalian tabrak Atau tabrakan sama orang Kalian jangan lupa RP crash coy Supaya gak seenaknya aja Bawa turut sampahnya men Oke let's go Dan naik tangga Disini ada tempat gangster juga Kalau gak salah Di sebelah kiri Siana Ada perkumpulan gitu Dulu gue pernah jual sepeda Salah satu anggotanya Tapi gak kenal Jadi hanya jual Yaudah Langsung Gak kenal lagi Nah ini ambil kiri nih Kita belok kiri Pelan 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 Oh ya ada truk sampah juga Itu sirian haditya Kalau gak salah tadi Eh bukan disini ya Salah Salah gang coy Salah gang guys Salah gang Salah gang Oke sampah keempat Sudah kita angkut Sampah kelima Kita cari Kita ambil kiri deh Ambil kiri aja Nah itu di depan Di kiri ada juga tuh Tempat sampah Cuma jalurnya beda Kita harus masuk gang dia lagi Gak bisa langsung Nah ini berarti Nanti pertigaan ke depan Belok kiri Kita belok Kita belok kiri Perlahan Belok kiri lagi Nah disini nih Tempat ada perkumpulan Komunitas atau gangster Gak ngerti gue Pokoknya Ngumpul lah gitu Tapi udah lama banget Disini guys Gak tau dari zaman kapan Pokoknya dari gue warga baru pun Dia udah ada Dan sepertinya emang udah Udah pada kaya Tuh coretan kan Dimana ada coretan Biasanya ada gangster guys Nah ini udah keambil Sampah kelima Lalu kita akan mau ambil Sampah ke enam Sampah ke enam itu Di belakang ini Sebelah kanan Oke kita belok kanan Masuk gang kah Oh iya Jambung di kanan dulu Ini yang restoran Eh Iya Sampah restoran ini Bojok Lewat Trash Oke Kita mundur dulu Aduh susah banget Ada parkirnya Sempit banget Jalannya Sampah ke tujuh Kita ambil sampah ke tujuh Kumpulin sampai 15 sampah Dan kita akan mendapat gaji Seratus lebih Lupa gue Berapa Yang pasti Seratus lebih Oke kita gas dulu bre Kita gas men Ini depan Ambil belok kanannya ini Kita ambil Sampah yang di kanan Oh iya Sampah restoran ya Ini salah satu toko yang rame ya Restoran menurut gue Paling rame Karena posisinya Benar-benar strategis banget guys Parah Oke kita sudah mengambil Sampah ke delapan Kita mengambil sampah ke sembilan Aduh Nabrak Tiang lagi Ini rame banget Ini restoran Hampir setiap malam tuh Habis stoknya Dan restok Ke para tuker Minta dianterin paket Buat makanan Karena di tengah kota Dan rame Memang daerah sini tuh Rame nya bukan main Coy Rame banget Ada aja gitu Warga yang lewat Nah disini ada Cuma gak keliatan Tapi bisa Tuh Bisa kan guys Gak keliatan tempat sampahnya Tapi bisa loh Aneh ya Ini lurus terus aja kali Ini sampah udah sembilan Cepet banget nih Tinggal sampah K10 Kurang 6 sampah Berarti ya Ini kita Bantung kanan Banting kanan Yap ini dia Sampahnya Kita ambil dulu Sabar bos Bocah hantrik Agak sabar banget ya Kumotong jalan nya Dah lewat rumput-rumput PG kali ya Power gaming Oke Sampah ke sebelas Kurang 4 Kurang 4 tempat sampah Lanjut ke sampah yang ke 13 Nih lanjutin Ini juga rame nih Market disini nih Rame Di unity Unity sering banget Ini kayak pusat ininya ya Pusat apa ya Industri Soalnya rame banget Soalnya rame banget Daerah kota Unity Dia di belakang Bagian toko Bagian toko Ambil ke 15 Nah tempat sampah kita kan Udah full nih Penyimpanannya Sebenernya lu bisa turun Kapan aja Misalnya mau turun disini Tuh gak Gak apa-apa Gak merugikan apapun Cuma Karena gue mau ke tempat motor Sekalian pakai kendaraan Supaya gak capek lari Gue mau ke tempat tadi Tempat antrian Nah ini gue motong jalan Lewat sini Supaya dekat Nah ini gue Sampai sini aja ya Setelah itu Turun aja langsung Tering Nah itu 135 dolar Akan ditransfer ke Rekening kita Ke bank Oke teman-teman Mungkin videonya segitu aja Dulu dari gue Terima kasih banget Yang sudah mau tonton Dan jangan lupa Kodi Lindes Dan jangan lupa Tungguin video selanjutnya Thank you Goodbye Sub indo by broth3rmax